Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik, dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Ada kalanya merasa bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, termasuk menerima diri kita sebagaimana mestinya. Namun, tak sedikit di antara manusia yang selalu merasa kurang terhusus soal penampilan, hingga melakukan beragam upaya dan cara untuk bisa tampil sesuai kemauannya. Sama seperti dengan ketujuh orang yang akan kita bahas berikut ini, mereka rela memodifikasi tubuh mereka agar terlihat layaknya toko idola, hingga terobsesi ingin tampil seperti alien. Nah, namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Satu, Andrea Ivanova Terobsesi ingin mirip Barbie, gadis asal Bulgaria satu ini rela melakukan operasi plastik untuk beberapa bagian tubuhnya, mulai dari bibir hingga payudara. Kala itu, Andrea Ivanova mulai tergerak mewujudkan keinginan tersebut sejak usia 22 tahun. Tak tanggung-tanggung, demi bisa mirip sempurna layaknya seorang Barbie, Andrea telah melakukan operasi bagian bibirnya sebanyak 25 kali. Aksinya ini banyak dikecam warganet, pasalnya upaya tersebut membuat penampilannya sangat jelek. Alih-alih mirip Barbie, Andrea Ivanova justru dinobatkan sebagai wanita dengan bibir paling doer sedunia. Tak sampai di sini, Andrea juga berniat untuk memperbesar ukuran payudaranya, serta ingin mengubah bentuk wajah dan dagunya dalam operasi konstruksi wajah besar-besaran. 2. Hang Myoku Tak ada silikon, minyak goreng pun jadi. Begitulah ungkapan keserakahan yang tergambar dari sosok mantan model asal Korea Selatan bernama Hang Myoku. Dulunya wanita ini memiliki wajah yang cantik, namun karena terobsesi dengan kulit yang lebih halus dan lembut. Pada usia 28 tahun, Hang Myoku rela melakukan hal ekstrim ke wajahnya dengan melakukan penyuntikan silikon. Kecanduan ini membuat wajahnya semakin membesar hingga dokter menolak untuk melanjutkan suntik silikon ini. Namun, karena Hang Myoku kadung terobsesi, ia nekat menyuntikkan wajahnya dengan minyak goreng. Kini, Hang Myoku menyesal. Alih-alih terlihat cantik dan mulus, wajahnya bahkan jadi bahan ejekan warga sekitar yang disebut sangat besar tidak sebanding dengan tubuhnya yang mungil. 3. Yoselin Wildenstein Wanita ini merupakan seorang sosialita asal Amerika Serikat yang sempat jadi perhatian publik setelah kasus perubahan penampilannya yang sangat kontras. Yoselin Wildenstein pertama kali bertekad mengoperasi wajahnya setelah dirinya mendapati sang suami berselingkuh dengan seorang model. Alhasil, demi bisa merebut hati suaminya kembali dan terlihat lebih cantik dari wanita selingkuhannya tersebut, membuat Yoselin kecanduan melakukan operasi plastik. Alih-alih tampil cantik, wajah Yoselin disebut unik bakse ekor kucing dan mendapat julukan Catwoman. Suaminya pun akhirnya menceraikan wanita ini. 4. Louis Porden Louis Porden merupakan seorang pria asal Argentina yang mengaku cukup terobsesi dengan salah satu karakter dalam cerita fantasi. Pemuda ini rela mengeluarkan biaya agar bisa mirip dengan tokoh fantasi bernama Elf, seorang perihutan. Untuk mendukung penampilannya, Louis Porden telah melakukan operasi pemutih kulit serta pergantian warna bulamata agar mirip Elf. Ada pun yang mendorong alasan Louis Porden mengubah penampilan mirip karakter tokoh fantasi, dilatari oleh pengalaman pahitnya yang mendapat bulian semasa kecil karena penampilannya yang berbeda dengan kebanyakan orang. Hingga saat ini, Louis Porden bertekad ingin menjadi Elf seutuhnya di dunia nyata. 5. Henry Rodriguez Obsesi Henry Rodriguez tampaknya tidak wajar dan dianggap menyimpang. Pasalnya, pria asal Venezuela tersebut rela melakukan operasi wajahnya jadi menyeramkan mirip salah satu sosok penjahat dalam serial Marvel bernama Red Skull alias Tengkorak Merah. Pria ini menghabiskan banyak uang untuk membuat wajahnya mirip Tengkorak Merah. Henry menato matanya, memasang implan di wajahnya, dan memotong sebagian hidungnya. Wajahnya yang ditato berwarna merah membuatnya terlihat seperti monster sungguhan yang dia inginkan. 6. Pete Burns Pria ini merupakan seorang vokalis band asal Inggris bernama Dead or Alive. Ia nekat melakukan operasi plastik demi memiliki penampilan yang sempurna, terutama pada bagian hidungnya yang dinilai sangat jelek dan juga bibirnya yang terlalu tipis. Namun, baru operasi pertama di bagian hidungnya, Pete Burns langsung mendapatkan musibah, hingga nekat melakukan operasi secara terus-menerus hingga 300 kali sepanjang hidupnya sebelum meninggal dunia. Sialnya, kerusakan pada hidungnya membuat wajahnya ikut mengalami kerusakan. Pete Burns terlihat cemberut karena terlalu banyak implan yang masuk ke bagian pipinya. Meski demikian, Pete Burns mengakui memodifikasi wajahnya berharap agar Tuhan tidak mengenalinya sewaktu meninggal. Hmm, aneh-aneh aja. 7. Amanda Loperet Model sekaligus transgender asal Amerika Serikat ini sangat terobsesi untuk tampil cantik hingga terkoda melakukan operasi plastik. Namun, sayangnya, kegagalan operasi plastik tersebut membawa petaka bagi Amanda Loperet. Di usia 15 tahunnya, operasi pertama yaitu mengganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Ketagihan melakukan operasi kecantikan, kemudian Amanda mulai menyuntikkan filter pada bibir dan pipinya. Namun, usahanya kali ini gagal dan membuatnya justru terlihat jelek. Merasa kurang dan melampaui kodrat Tuhan pada akhirnya akan menyesal seperti dengan sederet orang di atas. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.